ini buru langsung ya, sekarang itu jarang yang punya seladaikan jawanya belum ada ya seladaikan jawanya semangat dekatannya seperti ini burunya nanti kalau masalah untuk asal disini bisa melihat lagi makan ada jantan ada petina ini kalau beli harus dicek mas ini mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat news omania selamat siang untuk siang ini ON channel hadir di pasar berung pramuka matramen jakarta tumor dan untuk posisi ini ada bedung pramukanya ini di depan kuning dan biru ya yang paling atas untuk masuknya kesini dari samping gedung pramuka untuk siang ini ON channel semoga sahabat hijauannya semua dalam keadaan setelah ujian dimudahkan, dilansarkan dan dikertakan untuk rezekinya, amin ada pohon teman-teman, kita masuknya dari samping pohon ini nah tadi kita berada di depan teman-teman ini untuk masuknya dari samping pohon yang ini ya di lantai dasar buat ngopi-ngopi teman-teman, untuk sahabat kopi dan yang lain-lain disini nanti sebelah sini nih ada biasanya masjid yang mau kita pantau nanti kita tanya-tanya untuk stopnya ya untuk uangnya ini kan lonceng terima kasih nah ini untuk masjidnya oke mas asal lagi mas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke, ini selamat tahun baru ya iya selamat tahun baru mas buat teman-teman kesemannya 2024 dan untuk sias masjid nih 2024 kemudian untuk kedepannya bagaimana doanya mas? kemudian kita doain hitamannya pada saya semua iya dilancarkan segala urusannya mas pokoknya kalau mau ke masjid pramuka jangan lupa mampir ke kiosnya masjid oke iya nah, untuk masalah harganya bagaimana mas? masalah harganya kalau sama masjid pastinya sangat amanah dan pastinya sama dengan yang tertera di youtube mas oke kalau ngomong masjid langsung ya iya wah ini sebenarnya apa nih? ini baru datang ke nari F1 anak-anak dikuti banget ini berarti belum dibongkar nih belum dibongkar nggak sempat bongkar dari tadi mas ini bocoran harganya berapa nih? bocoran harganya 150 150 iya F1 itu ya? F1 di dalam box teman-teman iya iya, ini kan belum dibongkar nanti teman-teman kalau udah sampai ke sini bener-bener udah dibongkar ya bongkar aja mas nanti bisa dipilih ya ini kalau mau mampu dari jam berapa? dari jam 5 pagi mas sampai jam 6 sore itu sebenarnya oh jam 5 pagi sampai jam 4 sore iya atau jam 5 ya kalau nggak bisa ke sini? ya nggak bisa ke sini tenang aja mas bisa COD kalau yang di Jabodetabek oh COD nah kalau luar Jabodetabek kramper beserta ongkir barang langsung satu-satut segera dikirim oke iya 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 nah untuk sukar tambahnya apa gimana? sukar tambah nggak apa-apa mas yang penting persyaratan burungnya sehat nominuk mas hmmm cara saya kalau untuk bertambah burung di bawah kecil saja yang penting negos di kilos negos lebih enak ya? iya lebih enak oke mantap lah coba kita lihat ya oke mas ya mas ini kita lihatnya di yang baru mas iya yang baru mas ini mas di yang baru di tahun baru ini kita lihat dari anakan anis merah kayaknya ya anakan anis merah mandiri mas anis merah mandiri anakan anis merah mandiri kayak gini udah terpantau jantan apa dulu mas? terpantau jantan 100% mas hmmm nanti milih mantanya kesini lebih mantap ya? iya lebih mantap ke sini lah mas makanya apa ini? makanya pur basah mas pur ayam mau pur tocong mau mas oke untuk harga berapa ini? harganya kita kasih 450 450 ini termasuknya burung langka apa gimana mas? ini burung langka mas sekarang itu jarang yang punya soalnya kalau burung anis kan musiman sih mas masih langka ini ya? iya masih langka jadi harga masih lumayan tinggi nih mas ya? iya soalnya ini kalau sekarang teledekan jawanya belum ada ya teledekan jawanya sementara belum ada lagi Oke ini lagi belum berjalanan lagi oke ini lagi belum berjalanan banyak banyak untuk teledekan tahu sekarang burung ini bunyinya cakep nggak ini cakep kayak ladaan gini makannya apa nih makamannya lepak sama ular hongkong sama lepak dari burung masrari ada juga nih tak cukup mas pokoknya buahnya dan lagi dipromokan ini mas bila-bilaan ini setaunya banyak jantan banyak jantan biasa ada trotol ada ini jantan begini berapa harganya Oh murah masa 1.450.000 1.450.000 ya waktunya turun ya Wah sangat turun lagi sampai 15 ya tapi kita baru datang itu ada sekitar 80 ekor 80 ekor 80 ekor enggak nyampe 15 ya yang terakhir mana yang terakhir depannya makin ini terakhir ini terakhir ini terakhir ini terakhir ini berapa harga terakhir kalau terakhir ini kena harganya 1.550.000 1.550 yang terakhir yang betina juga lebih banyak mas ini kalau yang bawah yang betinanya nih betinanya berapa betinanya harganya 1,1 juta 1,1 iya Oke harganya ini 1,1 iya sangat terjangkau ya mas ini harganya real ya real mas apa adanya sama masih langsung tapi harus sama masih langsung iya harus mas dengan sama yang lain nanti harganya beda-beda ya Oke ini burung pemakan buah dengan dari burung-burung 80 mas karena trotol juga ada semua Oke kita ini yang lihatlah wambi mas iya wambi wambi wambinya mulus-mulus sekali mulus-mulus semua enggak ada yang bono mas enggak ada yang bono enggak ada yang penting saran saya kalau menurut diri wambi itu yang gede nomor satu gede-gede mas nomor satu gede nomor dua dilihat paruhnya itu enggak ada yang naga atau bekas bercak darah enggak ada mas maksudnya udah jinnik-jinnik ini tangan masuk aja ini jantan aja betina aja mas kalau jantan yang di atas ini beretan ini kalau betina yang dibawa kalau yang jantan mulus-mulus sergane 2.500 mas 25 ya itu bukan wambi bahan mas ya wambinya udah rawatan jantan kecil-jantan mulus-mulus-mulus semua yang betina-betina ini betina mas Oh yang ini yang betina-betina ini betina harga berapa mas betina ini tuh harganya tak kasih harga betina suku murah bisa jelas 2.300.000 ya oke nah ini tak sepilkan penampakannya penampakannya jadi saran saya mas kalau pilih wambi yang kayak gini menurut mulus-mulus matanya harus dilihat matanya kan asal-asal ada yang matanya itu katarat ada yang matanya putih itu udah ciri khas mas penyakitnya wambi itu disiap dimata di mata kalau matanya putih jangan dibeli mas pastikan kayak gini matanya sehat pastikan ini di sini nggak ada bekas nabraknya nggak ada bekas nabrak bercak darah itu nggak ada ini burung-burung yang udah terlalu jenak ini udah jenak semua mas udah nggak ada yang liar dan pastikan bagiannya kalau beli burung-burung mas yang nabrak biasanya itu udah sampai kantan pun nabrak terus itu udah emang udah karakter si wambinya kayak gitu mas nabrak cuman kalau pilih burungan bisa akan jangan yang nabrak ya oke yang mulus lah ya yang mulus yang sedih bodinya oke oke makanku rapo ini makanya di sini top song iya top song ada sekitar 40 mas kayak gini gaya 40 ekoran jadi 25 ini jalan krio nih tidak lalu samyong iya tapi kita ngomongin dalak rio jadi samyong ya samyong perotol jantan mas garansi jantan garansi jantan iya sudah nintik kita mas udah nintik-nintik kalau masih kepala tuh udah banyak mas nah dia burung-burung matanya juga udah banyak harganya berapa nih harganya itu tak hasilnya cukup 1 juta mas 1 juta rupiah iya 1 juta rupiah maksudnya ada rawatan nih ya rawatan mas itu bulunya dah hampir ke ini maka memiliki mak gimana mas kata 1 samyong tuh stoknya cuma satu ini satu pasang mas ini berapa nih pasang itu pasang itu pakas dari 200.000 oke ini ada gunung ya ada satu pasang temen-temen yang lagi mencari mantan yang sepasang ada di burung masih bahan ini ya buat di aviarian ini di bagian burung jina kayaknya nih ada red lorry ya itu kesayangan anak mas yang ini udah jina sudah jina berapa harganya harganya satu juta lima ratus satu lima iya untuk harganya ya sebut main-main tangan nggak apa-apa itu masih satu juta lima ratus terantainya juga dipasang oke ini termasuknya ada jina dari anak-an dari suapa loh yang ini dari Orok oke nah kalau ini kenari nih Mas iya kenari ada kenari wah ini kerananya stoknya masih banyak nih kemarin kan waktu tahun baru kita nggak kesini ini bagaimana mas kabarnya alhamdulillah tahun selalu kemarin rame banget banget rame ya ya temen-temennya pada ke sini buat nantok biru dan pastinya pilihannya banyak mas pilihannya banyak ya tapi habis tahun baru ini doanya buat temen-temen kita mania bagaimana doain buat temen-temen kita mania yang lagi nonton baik yang lagi nggak nonton semua selalu dilancarkan pokoknya yang udah punya keluarga tak doain ya sehat pokoknya langsung terus langsung terus makanya ya jangan lupa mampir nanti kalau ke Pramuka ya ya kalau ke Pramuka jangan lupa nampir ke kiasa Mas Sikir Oke patokannya di patokannya di Jepang pos RW di depan pos RW Oke nah ini kita lihat dari burungnya lagi nih ada burung kenari ini kan warnanya masing-masing nih ada warna putih warna putih ada warna kuning ini nanti apa nih itu nolta loper mas nolta loper harga berapa ini itu kalau ambil per ekor kalau yang putih harganya 120-120 yang putih kalau yang gelap harganya 50 gelap harganya 50 kalau yang warna cerah harganya harganya 85.000 ya oke nanti tahunnya bisa pilih di sini bisa pilih mas ini sepertinya sebelah sini masih banyaknya yang memilih-milih burung-burungnya masih full ini nolta loper semua apa gimana loper semua masih warnanya warna-warna gelap lagi kosong nggak banyak ya nggak banyak nah sekarang kita lihat dari burung-burungnya nih Mas ya Iya Mas ini ada murai APBNBNR ini masih banyak ya untuk luarannya nah ini dia ini biasanya kalau APBNBNR ekornya berapa tuh Mas indukannya indukkan 28x17 28x17 di atas 28 pokoknya ya di atas 28-20 maksudnya di atas 20 harganya berapa nih Mas harganya itu tak kasih harga satunya 800.000 satunya 800.000 oke temen-temennya mau beli nanti kita kesini langsung ya ini dari murai krotolan APBNBNR ini harga SR buat harga grocery lain lagi makannya dikasih pura apa nih puranya mau leopat mau mah pura alas kali ya nah kita lihatin dengan dekat anean seperti ini burungnya ini untuk murai nah aku lihat murainya murai pastel apa murai apa nengah pastel gacoran mas pastel gacoran iya kalau untuk akar macem-macem nggak nih ekornya macem-macem ekor berapa dia tuh harganya ekornya rata-rata 19.20.21 eh kalau untuk harga sama nggak harganya sama aja 1.500.000 1.500.000an ini ekor 21 ya ekor 21 21 ekornya yang lain juga ada untuk pilihan ya kalau untuk merata tolan kalau untuk merata tolan masih ada pilihan juga di bagian atas kalau di atasnya ada burung dari pleci iya burung pleci apa nih pleci dagun 4 juta pleci dagun 4 juta harga berapa barca harga Rp 125.000.000 ya tidak punya cuma ini aja sepuluhnya cuma itu aja makanya tetoknya lagi menipis pasnya ya ya cuma ada 20 oh belum datang lagi nih belum datang lagi oke nah untuk yang mau ini ada burung dari Nizambik ya posel itu Afrika was pasnya ini masih banyak dari Nizambik iya tuh ada dua kandang jantan-jantan ini harga berapa jantan jantan itu harganya tak kasih tiga setengah tiga setengah itu kan jantan oke ini bukan harga juga setengah teman-teman tetapnya masih full masih banyak dari burung-burung Nizambik ya sampai kebukan atas burung ini makan bujian-bujian nah di bagian jalak jalak mas perjalanan kita lihat jalak nih jalak jalan bali ini habis tahun baru burung jalan bali burung jalan bali harganya sempurna merosot aja mas kenapa nih merosot harganya Rp626.000 ya terpasangnya mas ya terpasangnya ya oke tapi yang masih muda ya ini ya kalau satuan harganya tak kasih 13 satunya 13 oke pokoknya kartu tekan nyaman ya dua ternama nah kalau yang ini ya udah bewasa itu dewasa ini cuman tandangnya kebagian apa gimana nih ya mas tandangnya sedikit ya kalau maksudnya nggak kebagian harga berapa nih harganya kena dua juta mas dua juta dia kalau udah dewasa jambul ya jambul oke jadi jambulnya tuh panjang kalau yang udah dewasa kita lihat kembali murai disini udah banyak mas ini ada murai juga di sini ya APBN CNR oh ini juga sama lah sebabnya sepaknya masih luber ya untuk sepak dari burung nyerai itu kalau meleku masih siarto gimana pak nah yang bencari burung rawatan ini dari kebudang kebudang apa nih itu keputusan gacoran mas keputusan mas bali apa-apa bali bali atau Sumba berapa nih harganya tak kasih saya cukup Rp400.000 Rp400.000 ya oke di kacuarga Rp400.000 nah kalau yang ini Jenggam Jawa Gacoran Rp300.000 Kacar rawatan smart prospek rawatnya berapaSchermat 350 350 350 mulai sini Oh udah mulai bunyi makan surdam ya oke kalau yang ini kita lihat bahannya Iya ini masih ada ya bahannya berapa bahan ini itu kacerban kena 250 250 iya per ekor yang bahan yang mencari bahan ada ya yang orang ngepur juga ada ini kacernya mana kira-kira mas ya itu Kalimantan mas Kalimantan Oke kita lihat yang ini ini murahnya murah apa yang murah berapa efeksi murah prediksi ya ini kalau ini enggak ada garansi enggak ada ya enggak selama seorang di jamur apa berapa nih kira-kira harganya 200.000 ya oke 200.000 masih ada pilihan enggak ada masih oke yang lagi mencari burung murah predikian sopul nah kalau yang ini yang murah ya murah betina siapa nih ini ada yang pakai ring ada yang nggak pakai ring tapi ini ya dari ternakan teman ya ternakan berapa ini harganya harganya murah sada kena 300.000 300.000 ya ini ada yang pakai ring ada yang berapa kiri 300.000 nanti saya minta pilih nih masalah ya ada yang hitam ada yang terlalu nah kalau yang ini dari murah predikian nyampe sebelah sini ya tuh masih ada pilihan kalau kita lihat ini bodohnya sudah bentuk yang ini tapi harga sama ini tadi 200 ya tapi 200 untuk merepredikian yang enggak garansi ada burung jalak nih ini belakang putih ini kita lihat jalak putih ya iya jalak putih anak-an mandiri anak-an mandiri harga berapa nih anak-an mandiri harganya 330.000 330.000 oke 330.000 ya makanya udah fur tuh kita lihat lagi makan kan ada jantan ada petina ini paknya banyak nih tuh ya itu setaunya yang sebelah sini dari jalan keren iya suran mandiri suran mandiri mas berapa harganya suran mandiri 24 24 oke ini ada juga 240 jantan petina nanti bisa dipilihin ya nah ini jalan Hongkong dalam Hongkong remaja wah itu makannya tuh makannya raku semua mas itu dipilihin ulitnya doang ya 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 pur mau sih mas pur mau oke harga berapa nih kasih ulurkan biar agak anget bedanya oke harga berapa nih sebesar per ekornya 1.400.000 1.400.000 1.400.000 oke satu ekornya ya ini untuk jalan Hongkong yang masih masih anak-anget yang masih anak-anget juga ada banyak-banyak ya banyak ini mas kalau udah dewasa kayak gini ya ya dewasa udah keterikan ini mas kocok suri yang ini berapa karakter harganya perekornya 2 juta perekor 2 juta ini oke perekornya 2 juta Jalak Hongkong udah dewasa ya makannya suri apa nih makannya pur ayam topeng ayam oke ini kali ini kita lihat ada setok burung jalak ini untuk jalaknya jalak mawar ya Jalak mawar berapa mas Jalak mawar itu air jalannya 1.200.000 1.200.000 ya Jalak mawar ini udah dijodohin ya jadi temen-temen yang mau buat tenang-tenang ini jalan-temen yang jalan-temen yang ada dipasang ya burungnya makan pur seperti pur lepat ini dari burung parkir ya ini ada parkir Rossella Rossella apa nih itu Rubino Rubino Rossella ini satu ekor satu pasang buli satu ekor bulu mas kalau sepasangin 6 juta per ekornya 3 juta yang mana ya makanya apa sih dia makanya minat sama kuadzi Oh minat sama kuadzi kasih sayur kalau yang itu jenis Rubino matanya merah ya Iya ini juga sama mata merah ya lupino berapa sepasang lupino sepasang maka serga 6 juta mas 6 juta sepasang sepasang oke ya mau tenang-tenang nih belajar ya burung parkir biasanya gampang dia ternak ada kita lihat burung beo burung beo ini kita lihat burung beo dari Papua nih jadi Papua was bunyi-bunyi ini punyi semua raja-raja semua ini harganya berapa belakangnya kena Rp800.000 Rp800.000 wah kalau dikandirin jantan petina ada ya ini semua Oke ya Papua pokok saya jambul ini ya jambul Thailand mas jambul Thailand berapa harga ini harganya murah saja lima delapan ini ya kena 1001 juta 100 bayi jantan maupun petina 1 juta 100 jantan maupun petina nah kita mencari burung oke jambul makan pur dua ya maka kok bapak oh jambul ntar kalau bunyi mantap nih bunyi semua biasanya ini ada burung sisa hijau Iya cak hijau mas kita lihat burung yang cah ida-idu nopeng berapa nih mas cak ida-idu nopeng harganya 580.000 Rp58.000 untuk yang ida-idu nopeng oke ini ida-idu masih ada pilihan nggak masih banyak pilihan loh masih banyak harganya sama nggak harganya sama aja mas 58 ya mau bundul mulusnya mas sama aja oke nah ini apa nih namanya mas Papua sama seberapa nih tak mas cukup Rp600.000 Rp600.000 ya kita mas ya dan dari Papua ini kita lihat kita hidupnya untuk seperti ini teman-temannya mau memilih burung-burung susah hijau ini burung dari pokok ya pokok oke pokok selesor pokok selesor ini menjaga harga berapa nih kemarin pokok selesor itu warganya murah saja kena 1 juta 1 juta rupiah kalau jantan kalau betina harganya 900.000 Rp900.000 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 ya oke yang mau beli 1 pasang juga ada ada mas kalau ini pokok hongkong pokok hongkong berapa nih pokok hongkong pokok itu harganya 2,3 juta mas 2,3 juta iya pokok hongkong pokok hongkong jantannya apa yang betiranya itu jantannya mas jantannya oke nah ini untuk stoknya ya pokok hongkong kalau semua mau beli betina ada hongkong beli betina ada harganya lumayan murah kalau yang betina kalau ini beti hitamnya sama gak kalau beti hitamnya harganya bisa mas kalau dantannya Rp2 juta Rp700 ini kalau betina betina harganya Rp2 juta akhirnya 2 juta ini burungnya udah pada jinak-jinak tuh jadi udah pada nggak sudah jinak-jinak semua teman-teman kayaknya kalau digantung ini langsung bunyi nih langsung bunyi kalau bose yang udah jinak seperti ini ini ada ke bodang emas bahan berapa harganya 25 ya bahan 250.000 yang lagi mencari burung kekodam masih makan dua ini burung gelatik ini ada tersedia gelatik putih cukup putih kemarin harga berapa nih mas gelatik putih kemarin kemarin sepasang empat ratus kemarin sepasang empat ratus oke untuk gelatik putih nanti bisa dipilih gantan begini makanya gampang dia dikasih makan milet aja dia burungnya cakep buat renang-renang matanya ini merah dia ada cucai jenggot jenggot medan ini ya singkat mas medan gacor berapa harganya 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 kena 350.000 350.000 yang lagi mencari burung ini jadi nanti bisa pilih warna tuh sesuai selera warnanya harga sama burungnya makan milet dari burung dikaren makalah sini dia berapa-bapa dulu sama dari tredak dia berapa nolong yang besar-besar mas yang selantai harga berapa ini harganya sepatahnya dua setengah oke dia berapa nolong sama dia makannya gigi gigi yang buat tenang-tenang biasanya cakepnya bebas luar nani warnanya kan masam-masam ya ada yang putih ada yang baca nah ini kalau yang ini mas jarak suren itu jarak urang mas berapa harganya gacoran harganya itu tak kasih harga 430.000 430.000 sudah dewasa berarti dia gacor ya sudah gacor dulu mas disami mas oke udah dewasa soalnya pilihan masih banyak kanan masih full masih yang lagi mencari burung gelap nah kita lihat burung bilbong mas ya bilbong pendeta mas bilbong pendeta ini burungnya cakep buat agar juga ya enggak cakep mas berapa harganya harganya itu tak kasih harga cukup yang ekornya mulus lima setengah yang bondol lima ratus bondolnya lima ratus ya mulusnya lima setengah bilbong pendeta burungnya makan buah ya makan buah makan buah diukurin juga biasa dikacor Papua seperti ini dikacor ya dikacor ini kita lihat jagal Papua yang hitam putih harga berapa yang hitam putih mas jagal Papua kalau yang burung itu satu juta seratus satu juta seratus oke yang hitam kalau yang hitam juga ada yang hitam aja ada nah ini ya di dalam ya ini jadi full hitam jagal Papua ini semua harga berapa ini harganya satu juta empat ratus satu empat ini bondol apa mulus itu mulus mas itu mulus ada ukarnya ya Oke misalnya pantau di atas burung makan burung ini total lele kalau lele mas nah bagian prakututnya mas ada burung prakutut ya masih lumayan ada pilihan di sini parutut apa aja itu mas itu harganya macam-macam semua siang putih kalau yang putih kapas itu 300-300 nah kalau yang apa tuh dan masa papan mas itu dua setengah dan masuk sana oke yang ini dan mas ya warnanya sasep ya terus yang teman ini temannya berapa mas ini teman ini itu tak kasih harga setuju kalau ini kalau tepuk ya kalau tepuk berapa harganya mas kaleng tepuk itu harganya satu nya 90 Rp1 90 Rp1 90 Rp2 kalau mencetuk ya atau kutut yang didalam bagaimana mas? itu untuk yang kutut didalam itu jupiter mas berapa nih? jupiter itu harganya 150.000 150.000 rupiah? oke, yang ini 150.000 rupiah harus kututu jupiter sudah pada dewasa biasanya manggung dia itu dulu sama gue bisa dibantah dari gas dulu ini Mas Digit lantai dasar stoknya lengkap, gak semua kita pantau kita bikin video satu part aja ini contohan lebih mantap kesini langsung untuk mantelnya ini untuk Mas Digit terima kasih banyak Mas Digit sama Mas, mudah-mudahan saya terlalu Mas Digit 2024 kedepannya mudah-mudahan masih naris Mas Digit 2024 kemudahan di stok juga Mas Digit tambah banyak dan tambah banyak pilihannya tambah banyak Mas biar yang kesini pusing lelinya gimana yang mungkin nanti kesini jadi beli gitu ya oke, ini gak apa-apa yang penting main kesini Mas gitu-gitu silatur Rami silatur Rami gak apa-apa ya oke, Mas Digit terima kasih banyak ya oke Mas, ya Mas saya selalu, amin mudah-mudahan terdepannya makin naris amin itu dulu sahabat itu selanjutnya dari Jawa Mas Digit terima kasih banyak selamat menikmati